Intro Terletak sekitar 14 km dari alun-alun Purwakarta, kawasan Peleret masyur sebagai pusat kerajinan dari tanah liat. Di lokasi ini terdapat sentra keramik Peleret yang menjadi salah satu ikon Purwakarta. Di sepanjang jalan berderet toko-toko yang menjual aneka kerajinan keramik, mulai dari guci, pot bunga, hingga perkakas rumah tangga dan hiasan lain. Sejak 1904, kawasan Peleret Purwakarta dikenal sebagai sentra keramik. Hingga kini setidaknya sudah ada 4 generasi perajin keramik, baik perajin keramik tradisional maupun kontemporer yang berada di lokasi ini. Selama lebih dari satu abad, sentra keramik Peleret menjadi salah satu dingyut perekonomian Purwakarta. Sebelum masa pandemi, tercatat ada 221 unit usaha yang menyerap lebih dari 800 perajin. Dan saat ini, jumlahnya menyisakan 100 unit usaha yang menaungi sekitar 500 perajin. Sempat mengalami pasang surut usaha, para perajin keramik Peleret tetap bertahan untuk memproduksi beragam barang kerajinan. Salah satu perajin, Asep Supriyatna, memilih untuk berfokus membuat kerajinan tradisional seperti pot bunga berbagai ukuran. Ada sejumlah tahapan dalam proses pembuatannya, dimulai dari proses ngaluluh atau persiapan bahan baku tanah liat. Untuk kemudian, dibentuk sesuai kebutuhan. Proses pembentukan ini merupakan proses paling sulit karena membutuhkan kealian khusus untuk membuat bentuk yang indah tanpa celah. Ia pun mempercayakan proses pembentukan keramik pada hari Supriyatna, seorang perajin yang telah 35 tahun lebih membuat keramik. Tangannya terampil membentuk tanah liat hingga menjadi pot berukuran 20 hingga 50 cm. Nah, jadi dalam proses membentukkan keramik gerabah ini, menggunakan salah satu alat yang bernama perbot atau alat putar ini. Dan untuk membuat satu keramik juga bisa disambung hingga 2-3 kali tergantung ukuran yang diinginkan. Keramik yang sudah dibentuk kemudian dipahat setelah didiamkan selama 2 hari. Biasanya, keramik akan diukir dengan gambar dedaunan atau bunga untuk mempercantik rupa. Setelahnya, keramik akan dijemur hingga kering, lalu dibakar selama 24 jam dengan suhu 800 derajat. Proses pembakaran dilakukan dalam sebuah tungku besar yang bisa menampung ratusan pot dalam satu kali pembakaran. Setelah melalui proses pendinginan, baru masuk tahap finishing berupa pengecatan keramik. Secara total, proses pembuatan keramik dari tanah liat menjadi sebuah pot bunga bisa menghabiskan waktu hingga 3 minggu. Meski masih sanggup bertahan, para perajin keramik tradisional memiliki kekhawatiran akibat sulitnya proses regenerasi perajin muda. Padahal, mereka dulu mendapat ilmu dan keahlian secara turun-temurun dari keluarga atau perajin sebelumnya. Saat ini, rata-rata perajin yang ada di Sentra Keramik Peleret sudah berusia di atas 35 tahun. Ya, SDM tukang putarnya itu khusus untuk membentukannya gitu. Kalau untuk yang tukang cetak, kalau itu kan gampang karena ada moldingnya, ada cetakannya gitu. Itu kan manual seperti itu kan emang perlu ahli, benar-benar ahli, skill gitu. Ya, susah ya Pak? Nah, itu. Kalau sekarang agak sulit sebetulnya, agak sulit juga gitu. Soalnya kan yang udah sekarang, udah tamat belajar, larinya ke pabrik. Misalkan, jangan kan seperti ini, ke pertanian juga udah susah kan sekarang. Iya, satu masalah. Iya, makanya yang bagian produksi itu udah puluhan tahun yang lalu. Tak hanya kerajinan tradisional, Sentra Keramik Peleret juga dikenal memproduksi kerajinan kontemporer seperti hiasan untuk dekorasi dan interior bangunan. Produk hiasan ini umumnya lebih disukai pasar luar negeri. Tak heran, sejak 1980-an pasar ekspor Keramik Peleret sudah merambah berbagai negara, mulai dari Taiwan, Italia, Amerika, Korea, Inggris, hingga Swiss, Polandia, dan Republik Ceko. Bagi para prajin yang berfokus sebagai eksportir, tantangan utama adalah tetap mempertahankan kualitas produk, sehingga nama baik Keramik Peleret bisa terjaga. Dari keran ekspor ini, rata-rata prajin bisa mendapatkan omset minimal 300 juta rupiah untuk sekali pengiriman. Bentuknya harus presisi, warnanya juga harus yang disesuaikan, terutama kalau udah jadi order, kalau udah jadi order itu ada standar-standarnya, diantarnya ke masalah ketahanan, masalah warna, masalah bentuk sama presisi, juga masalah size, tidak boleh lari dari acuan. Dengan kualitas dan harga yang bersaing, beragam produk dari Sentra Keramik Peleret masih jadi pilihan utama para konsumen. Mungkin dari kualitas ya, karena memang kita udah langganan dari dulu, memang selalu beli dari Peleret sini, memang lebih kuat, tahan lama juga, dan nggak pernah, apa ya, nggak gampang pecah. Sebagai salah satu penggerak loda perekonomian, pemerintah Purwakarta menaruh perhatian besar untuk perkembangan Sentra Keramik Peleret. Meski sempat terpuruk akibat pandemi, secara perlahan Sentra Keramik Peleret mampu bangkit kembali dan memberi kontribusi besar bagi masyarakat Purwakarta. Di atas nggak 20 miliaran lah, untuk semua ya, yang sirkulasi daripada perekonomian, baik lokal maupun ekspor. Tapi barometernya ekspor. Makanya untuk 2024, per bulan Januari aja udah rencana tiga. Tiga itu udah ketahuan kan, belum delapan bulan ke depan, nanti kita simulasi sekian-sekian, ditambah 60 persennya lokal. Sebagai upaya regenerasi, pemerintah Purwakarta berencana terus mengenalkan dan memberi pelatihan secara berkelanjutan bagi para generasi muda, agar hikayat Sentra Keramik Peleret tak hanya bertahan selama satu abad saja. Laisa Nisa, Sidki Irfan, Purwakarta, Jawa Barat.